Hari ini saya akan sharing pengalaman saya setelah pakai iPhone 13 Pro selama kurang lebih 2 minggu sebagai pengganti daily driver saya, Samsung Galaxy S23 Video ini bisa dibilang alternatif atau perspektif baru mengenai video versus jadi kita benar-benar pakai iPhone 13 Pro sebagai pengganti daily driver saya S23 Fitur-fitur apa yang saya rindu dari S23 yang tidak ada di iPhone 13 Pro dan hal apa yang diungguli justru di iPhone 13 Pro dibandingkan dengan S23 video ini lanjut di dalam mobil ya karena saya ngantar anak dulu first thing first, sebenarnya kalau mau bandingkan S23 dengan iPhone 13 Pro itu dari segi ketersediaan dan harganya itu kurang begitu setara ya karena iPhone 13 Pro sudah discontinue alias tidak diproduksi lagi setelah launchingnya iPhone 14 Pro kalau mau dibandingkan dengan rentan harga yang sama ya S23 ini setaranya dengan iPhone 13 yang best model tapi kan saya sudah membuat videonya di pojok kiri atas ini nah perbedaan iPhone 13 best model dengan iPhone 13 Pro itu cukup signifikan ya pertama dari segi kameranya, iPhone 13 Pro ini memiliki kamera telephoto kemudian dari segi build materialnya jelas lebih premium kemudian yang versi Pro ini finishingnya matte dan yang paling kerasa di iPhone 13 yang versi Pro ketimbang yang best model itu adalah layarnya yang sudah mendukung refresh 120Hz dan implementasi 120Hz di generasi pertama iPhone 13 Pro ini itu sudah LTPO jadi bisa turun sampai ke 10Hz menuju ke 120Hz ya jadi sudah dapat gambaran kan? jadi kita langsung aja apa yang saya rasakan selama ini pertama dari sektor desain kalau dibandingkan dengan S23 saya merasa bahwa iPhone 13 Pro meskipun secara diagonal sama 6,1 inci tapi kerasa lebih berat ya ketimbang S23 berat iPhone 13 Pro ini itu ada di 209 gram sedangkan S23 itu ada di 170 gram tapi di sisi lain meskipun ini berat tapi secara build material menurut saya dia lebih kokoh karena framenya menggunakan stainless steel dimana kalau kita bandingkan dengan aluminium yang ada di S23 jelas lebih durable ya kemudian secara desain overall saya lebih memilih iPhone 13 Pro sih karena iPhone 13 Pro ini masih terasa eksklusif 3 kamera boba yang ada di belakang sampai sekarang cuma ada di varian Pro-nya sedangkan S23, kelas mid-range, bahkan entry-level itu bahasa desainnya hampir semuanya sama dan by the way, iPhone 13 Pro yang kita sedang ulas ini saya dapat dari Ali Store disana kalian bisa memilih yang versi non-beacukai ataupun yang beacukai jadi sudah terdaftar secara resmi dan kata mereka sudah registrasi email melalui biacukai jadi cek aja link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah barangnya so far selama 2 minggu ini tidak ada kendala yang saya rasakan sih kemudian secara UI atau tampilan saya sebagai pengguna Samsung Galaxy S23 dengan One UI-nya pindah ke iOS itu kayak ngerasa terpenjara ya mungkin karena ini masih iOS 17 ya belum dapat kustomisasi yang banyak seperti iOS 18 nanti nanti kita akan lihat aja tapi yang saya rasakan selama ini adalah karena saya tidak memiliki device Apple seperti Macbook ataupun iPad maka pindah file dari iPhone ini itu perlu aplikasi pihak ketiga seperti iTunes ataupun TriuTools itu pun pindah file-nya itu perlu pilih-pilih terutama untuk foto atau video potret itu ternyata file-nya terpisah jadi ini ngeripetin saya ya sebagai pengguna Android yang file-nya itu tidak perlu aplikasi pihak ketiga langsung kita bisa pindah tapi ini bakal beda cerita kalau kalian memiliki device Apple seperti Macbook ataupun iPad pindah antar device-nya secara ekosistem bakal lebih optimal lagi kemudian hal lain yang saya rasakan dipenjara di iPhone ini adalah tidak bisanya menginstall aplikasi di luar App Store jadi saya kan biasanya kalau pakai Android itu menginstall aplikasi dari luar Play Store terutama untuk aplikasi marketplace seperti Shopee, Malaysia atau Singapura untuk ngecek harga HP di sana nah disini itu tidak bisa karena sifatnya tidak open source seperti di Android kemudian split screen juga tidak bisa di iPhone ini di Android kebanyakan sudah bisa dan yang saya rindu dari S23 pakai iPhone itu adalah fitur-fitur AI yang benar-benar kepakai banget terutama untuk One UI ini ya seperti Samsung Keyboard kemudian AI Recording dan masih banyak lagi jadi iPhone 13 Pro ini karena tidak mendapatkan fitur-fitur AI jadi minim fitur dan bisa dibilang pelit ya karena S23 kan pada saat rilis itu belum ada fitur-fitur AI setelah update software dia baru muncul fitur AI-nya jadi tidak pelit Android timbang iPhone itu kayak terlalu eksklusif setiap launching baru baru dikasih fitur-fitur yang baru HP-HP lama itu tidak kebagian pelit juga nih iPhone tapi juga iPhone itu juga punya kelebihan ternyata yang pertama memang kalau kalian pakai iOS atau iPhone itu biasanya di App Store-nya itu dapat update-an lebih dulu ketimbang Android bahkan di beberapa aplikasi itu lebih optimal di iPhone ya ketimbang di Android salah satunya adalah untuk Genshin Impact di iPhone itu sudah support 120 fps sedangkan di Android itu belum dukung 120 fps bahkan di App Store atau di iPhone itu ada game Resident Evil 4 sedangkan di Android itu belum ada Resident Evil 4 kemudian untuk aplikasi Instagram juga ternyata fiturnya lebih dapat duluan di iPhone dan kalau teman-teman upload di Instastory terutama untuk direct langsung dari aplikasi Instagram-nya ya iPhone menurut saya masih juara ketimbang di Android Android bisa bagus tapi perlu indirect buat fitur-fiturnya karena keduanya sama-sama flagship ya kalian bisa melihat sendiri keduanya juga memiliki fitur-fitur yang lengkap kayak IP rating IP68 kemudian NFC stereo speaker eSIM kemudian untuk NFT feedback-nya juga sama-sama bagus yang saya rindu fitur di S23 yang tidak ada di iPhone USB Type-C ya yang dimana USB Type-C di S23 itu sudah 3.2 dimana bisa kita hubungan ke external monitor sedangkan di iPhone 13 Pro ini ini masih lightning gak hanya kecepatan transfernya itu lambat tapi juga tidak bisa kita hubungan ke monitor apalagi dia juga sudah punya Samsung DeX lagi jadi bisa mendapatkan experience PC ala-ala kemudian fitur yang selanjutnya memang S23 atau Android in general itu punya fitur dual SIM iPhone 13 Pro kalau gak yang versi Cina itu cuma single SIM dan eSIM aja kemudian untuk layarnya keduanya sama-sama memiliki layar 6,1 inci secara diagonal dan kalau kalian bandingkan side by side ini baru cukup seimbang karena iPhone 13 Pro ini sudah menggunakan refresh rate 120Hz plus LTPO lagi jadi implementasinya meskipun ini generasi pertama sudah langsung LTPO kalau kita bandingkan side by side dengan Samsung Galaxy S23 memang menurut saya kualitasnya sama-sama bagus cuma perbedaannya di notch-nya aja sih hal yang perlu diwaspadai ketika kalian mau membeli kedua HP ini baik S23 atau iPhone 13 Pro itu adalah problematik dari green screen yang ada di iPhone 13 series terutama yang versi Pro kalau Samsung itu problematiknya adalah light saber atau garis hijau kalau saya disuruh pilih pilih dapat problem light saber atau green screen saya lebih memilih green screen ya meskipun setelah problemnya terjadi light saber itu masih bisa dipakai sedangkan green screen itu tidak bisa dipakai tapi proses perbaikan green screen itu jauh lebih affordable ketimbang light saber green screen itu kemarin teman saya cuma mengeluarkan uang sekitar 500 sampai 1.500.000 dan setelah pemakaian satu tahun green screennya itu tidak muncul lagi ya kodar Allah sedangkan Samsung S series terutama untuk flagshipnya itu kalau sudah keluar light sabernya itu mau diservice diganti LCD mahal banget kalau sudah tidak dalam masa garansi dan kalau sudah diganti itu juga kadang-kadang penyakit light sabernya itu muncul kembali jadi secara biaya saya lebih memilih mendapatkan problem green screen sih ketimbang light saber di Samsung kemudian soal performanya iPhone 13 Pro ini rilis tahun 2021 akhir September sedangkan S23 itu Februari 2023 cukup lebih mudah S23 ya tapi kalau kita bandingkan A15 Bionic dengan Snapdragon 8 Gen 2 ternyata raw performance-nya masih tinggi di iPhone 13 Pro iPhone itu memang sifatnya tidak seperti Android ya dia lumayan mengebor-geborkan spesifikasi untuk Android sedangkan iPhone itu kasih Apple Silicon saja sudah cukup optimal jadi rumor yang beredar iPhone itu jangka pakenya lebih panjang ketimbang Android itu kadang ada benarnya kemudian untuk performa baterainya kalau kita lihat kapasitas di Android itu memang biasanya lebih tinggi ya ketimbang iPhone iPhone 13 Pro ini cuma di 3095 mAh ketimbang S23 3900 mAh karena saya sudah pakai keduanya itu cukup surprise ya dengan kapasitas yang lebih kecil iPhone 13 Pro ini cukup optimal bahkan dengan kondisi battery heart 88% saya bisa mendapatkan masa aktif selama 1 hari full 24 jam dengan penggunaan medium, edit video, kemudian GPS juga itu bisa dapat SOT sekitar 6 jam justru sedikit lebih awet ketimbang S23 yang punya kapasitas di atas kertas lebih tinggi ketimbang iPhone 13 Pro untuk sektor kameranya keduanya sama-sama mendukung triple setup kamera di bagian belakang dan selfie-nya sama-sama mendukung 12 megapixel buat hasilnya itu masih sama dengan opini saya ketika saya membuat battle kamera antara iPhone 13 base model dan S23 analisa mendalamnya sudah saya buat di video tersebut ya saya taruh di kiri atas ini tapi karena iPhone 13 Pro ini ada tambahan kamera telephoto menurut saya kalau dibandingkan dengan S23 itu jadi cukup seimbang yang perlu saya garis bawahi iPhone itu memiliki warna yang natural jadi representasi warna asli itu bisa kalian dapatkan di iPhone ketimbang S23 itu sedikit ada tambahan processing sehingga kalau teman-teman kebutuhannya tinggal post di social media kadang-kadang saya suka di S23 tapi kalau teman-teman memang kebutuhannya untuk kerja apalagi di industri yang membutuhkan keakuratan warna ya iPhone menurut saya masih juara untuk night mode saya lebih prefer Samsung Galaxy S23 karena adanya processing maka apabila mengendal sumber cahaya seperti lampu dia bisa membuat denim RS-nya sedikit lebih luas ketimbang iPhone 13 Pro untuk selfie-nya sendiri ini masalah skin tone mau yang natural atau yang sedikit ada polesan processing yang menarik dari kamera S23 itu adalah fitur-fitur yang disediakan menurut saya lebih melimpah dan fun ketimbang iPhone 13 series untuk kestabilannya keduanya ternyata sama-sama bagus ini saya gunakan resolusi di 4K 30 fps dan keduanya sedikit ada perbedaan tone warna untuk saya sendiri secara pribadi untuk kondisi daylight atau kondisi yang cukup challenging pada saat saya mengambil video menghadap ke matahari sunset atau sunrise saya lebih pilih iPhone ya untuk kondisi ini nah untuk potret ini lain cerita saya lebih condong di S23 ya secara skin tone dia nggak menguning dan menurut saya secara resolusi juga lebih tinggi di 4K 30 fps baik kamera depan ataupun kamera belakang coba lihat kedetailan dari selfie-nya itu saya lebih condong di S23 meskipun secara viewing angle itu memang lebih lebar di iPhone 13 Pro untuk sektor kamera selfie-nya untuk kondisi low light videonya ini justru lebih oke di Samsung Galaxy S23 ya menurut selera saya ini saya gunakan kamera telephoto kalian bisa melihat flare-nya itu lebih minim di Samsung Galaxy S23 kemudian kalau kita coba pindah ke kamera utama ternyata kondisi malamnya itu juga lebih oke noise level yang dihasilkan di Samsung Galaxy S23 ini kamera utamanya ya kemudian seperti yang saya bilang tadi untuk kamera ultrawide juga masih dimenangkan oleh Samsung Galaxy S23 untuk low light videonya alright kita masuk ke kesimpulannya kalau kita main berandai-andai apabila iPhone 13 Pro dan S23 memiliki rentan harga yang sama 9 juta dan kondisinya dijual sama-sama brand new saya sangat mudah untuk mengesampingkan kelebihan S23 gak tahu kenapa hati saya tetap pengen beli iPhone 13 Pro tapi kan realitanya kalau kalian beli iPhone 13 Pro di tahun ini itu gak ada kondisinya brand new semuanya second baik X-Inter ataupun X-iBox jadi untuk kebanyakan orang saya sarankan kalian ambil S23 aja meskipun kalian juga pengen membeli iPhone 13 karena fitur-fitur AI di iPhone 13 series bakal gak dapat kayak iPhone 16 series ya jadi fitur-fitur AI itu sangat berguna banget buat keseharian saya bagaimana menurut kalian antara S23 dan iPhone 13 Pro? tinggal kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel New Gadget sampai ketemu di review selanjutnya peace out